Salah satu yang penting sekali dalam hidup ini adalah bijaksana mengisi waktu. Salah satu yang membuat waktu kita terbuang percuma adalah kalau kita tidak terampil mengendalikan pikiran. Pikiran ini bisa memandu rasa. Kalau kita sudah mikir salah, perasaan kita jadi salah. Kalau rasa kita sudah salah, dengar hati sudah tidak enak, itu wajah bekal tidak enak. Kata-kata bekal tidak enak, tulisan bekal tidak enak. Kalau kita tidak nyaman, orang tidak akan nyaman dekat dengan kita. Ini yang bikin masalah tidak beres. Harusnya masalah itu tetap disikapi dengan tenang, dengan jernih. Ini lihat rotenya. Ternyata minta itu bukan lisan dulu, tapi minta Rab bis rohli sodri. Lapang dulu hati. Kalau sudah lapang, urusan jadi beres. Wa yasirli amri, Allah berikan jalan keluar. Kalau orang sudah lapang dan bisa menyikapi urusan dengan benar, itu kata-katanya akan bertenaga untuk menggugah dan merubah. Jadi kalau kita galau, risau, ini ciri nih. Ada yang tidak beres pada diri kita. Jangan pengen nyelesaikan masalah kalau lagi galau. Pasti tidak beres. Apalagi ngomong, pasti tidak keharti. Halo? Jelas tidak. Alhamdulillah hadirin. Saya tidak menyangka secepat ini sudah jelas. Demikianlah hadirin sekalian. Jadi kalau kita lagi galau, risau, pikiran kita adalah harus tenang dulu. Jangan coba-coba memecahkan masalah dalam keadaan galau. Jangan coba-coba memecahkan masalah atau banyak ngomong dalam keadaan hati risau. Itu bukan solusi. Nambah. Nah, kita coba. Biasanya hobi kita kalau mikir itu didramatisir, dipertegang, diperumit, dipergawat. Ujungnya kita nelangsak bukan oleh masalahnya, tapi oleh pikiran sendiri. Misal orang yang sakit hati, dimarah oleh tetangga, ah jangan orang lain. Saya pernah, dulu, waktu masih rada muda, sedang mengemudi kendaraan, ada angkot parkir kurang pinggir. Tidid. 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 Tidid bergerak. Mulai neken ke sini, berefek ke neken klakson. Tidid. Itu tuh tekanan dari sini. Otak mikir, ini gak tahu diri nih supir. Ngalangin jalan, dibelokan lagi. Did. Tidik, ternyata dia tidak bergerak, hanya noleh begini. Dan tetap saja diam di sana, nyel ke sini, seakan menelan baso bola tenis. Mendidih, karena waktu itu masih muda. Samping ke angkotnya, Pak, kalau parkir, ke pinggir dong, Pak, ini jadi ngalangin jalan. Jawabnya, ini juga udah minggir, monyet. Aduh hadirin, seakan gempa sebelah sekara rehter. Dan lebih getir lagi, ternyata dari belakang mobil orang lain kelaksonin mobil saya. Tidid, tidid, nyel. Yang terbayang waktu itu kunci roda, dongkrak. Begitulah pikiran. Mendidih. Tapi karena lampu sudah hijau dan dikelakson, maju. Itu pikiran, marah. Mau saya tunggu tuh angkot itu. Dia enggak maju-maju. Tambah mendidih. Pening. Jengkel, marah. Tidak ternikmati tuh hidup kayak gitu. Ada emak belas menit kayak gitu. Dan tidak selesai. Dalam bayangan berkelahi, dia nyari baladnya. Saya ngelepon, ah semacam-macam. Dan tidak ada yang terjadi. Masih mending kalau cuman segitu. Tapi kita hampir tiap episode tidak terkendali pikiran kita. Baca berita ini, liar. Ada orang agak gemuk. Wah celananya nomor berapa. Gimana dia punya istri. Terus liar kemana-mana. Ada artis nikah. Waroror diceritakan. Dan tiap mikir makan waktu. Dan itu akan berbuah kepada rasa. Rasa akan berbuah kepada perilaku kita. Benar? Hati-hati ini. Satu yang biasa membuat kita melanglang buana tuh adalah sakit hati. Kalau suger sakit hati, pasti rumus utamanya adalah bela diri dan menyerang. Kalau orang sudah merasa diri sebagai korban, sibuk mencari tahu siapa dia. Kurang ajar. Cari-cari kesalahan dan kekurangannya. Makin tahu makin mendidih. Kita makin tidak mau menerima. Makin capek. Hasilnya apa? Menderita gibah fitnah. Padahal di akhirat masing-masing. Jadi harus bagaimana? Ingat. Al-ladhina yadkurun Allah Qiyamu wa ku'udu wa'ala junubihim Wa yatafakharuna fi khalki samawati wal'ad Rabbana maa kholakata hadha Batila subhanaka faqina azabannad Ali Imran ayat 191 Jadi orang yang berakal itu Ulil albab berdiri duduk berbaring Ingat ke Allah Menafakuri kejadian apapun Tidak ada yang sia-sia Tidak ada yang kebetulan Setiap kejadian Kalau nyambung ke Allah Langsung dapat hikmah Terima kasih kerana menonton!